Bagaimana bisa? Gumam Safir kemudian ia bergegas masuk ke dalam apartemen dan memanggil Gaya Gaya, sweetheart, sweet Ucapan Safir terpotong saat ia melihat Max yang keluar dari kamar tamu Sembari memasang resleting celana bahannya itu Safir terkejut Max tak kalah terkejutnya apalagi Gaya Wanita itu menganggah lembar dengan matanya melotot sempurna Bagaimana kamu bisa masuk? Tanya Gaya heran Bagaimana bisa ada pria lain diakmamu Gaya? Teriak Safir marah Gaya bahkan terkesiap saat mendengar suara lenteng Safir Dan sorot matanya yang tampak sangat marah Kedua tangan pria itu bahkan mengepal kuat Dan rahangnya mengeras Keluar Safir menyeret Max yang masih tercengang karena kedatangan Safir yang tiba-tiba Ia menatam Gaya bingung saat kakinya tersiap-siap Karena Safir menyeretnya cepat dan kasar Pas Safir jangan kasar pada temanku Tengah Gaya menarik Max Max langsung berlindung di belakang Gaya Kamu membelanya Kalian ada hubungan Safir kembali bertariak marah Bahkan terdengar seorang gemelatung gigi-giginya Sorot mata Safir seolah ingin memusnahkan Max detik ini juga Tentu saja membuat jiwa Max bergetar takut Iya Max pacarku Seru Gaya agar Safir meninggalkannya Dan dalam hitungan detik Gaya menarik Max ke depannya Dan Gaya bahkan mencumbimber Max Membuat Max langsung menegang dengan mata yang melatuk tersempurna Kepala Max terasa pening dan seperti melayang Namun baru satu detik cuman itu berlangsung Safir langsung menarik Gaya dan langsung merauk Ia bergaya Ia mengeram dalam cuman yang termara dan juga gara yang membunca Max makin terkenjung dan semakin bingung melihat mereka Apa yang sebenarnya terjadi Kenapa Bagaimana bisa dan berbagai hal yang membingungkan menari liar Dalam otak Max Ia terdiam mematung menyaksikan temannya sedang dilecehkan oleh bos mereka Tapi benarkah itu pelecehan Sementara Gaya merasa tak bisa bernafas Karena cuman Safir yang mengebu dan menuntut Ia memukul dada Safir berkali-kali Sementara pria itu hanya memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan Mencari titik pernikmah dalam sentuhan bimber Gaya Sekaligus melampiaskan amarah karena kecemburannya Gaya miliknya dan Gaya tidak boleh disentuh apalagi menyentuh orang lain Hingga kemudian dengan sangat terpaksa dan enggan Safir melepaskan bimber Gaya dari bimernya Gaya langsung menghirup udara sebanyak mungkin Untuk mengisi rongga perum-parunya terasa kosong Matanya begitu sayu dan wajahnya memerah Ia mencoba mengatur nafas dan menatap tanjam Safir Sementara bimbernya terasa bengkang dan ia mengusah bimbernya basah Karena ulas Safir itu Sialan aku akan membunuhmu Tenggas Gaya namun Safir Rianjauh lebih marah dan lebih menyeram kandar yang Gaya Ia bahkan mencengkeram rang Gaya dengan keras Membangga yang meringis ke sakitan Dan ia merasa tulang rangnya akan patah Safir mendorong Gaya hingga tumbuhnya menabrang dinding Yang membangga yang ringis Sudah aku ingatkan Gaya Kamu milikku Dasi Safir tajam Dan kamu tidak boleh menyentuh siapapun selain aku Tegasnya Max yang melihat Safir kasar Pada Gaya menjadi takut Takut Safir menyakiti Gaya Max pun berbesar menarik tangan Safir Dari Gaya dan berkata Kami tidak pacaran pak Tolong jangan sakiti Gaya Tadi aku cuma mampir pipis Kata Max gugup Safir yang mendengar kata Jangan sakiti Gaya Seketika langsung melepaskan cengkeramannya Pada pipi Gaya Ia menatap Gaya dengan tatapan bersalah Dan menyesal Sweetheart maafkan aku Kata Safir Sembari membeli pipi Gaya dengan lembut Gaya semakin takut melihat sikap Safir Yang cepat berubah seperti ini Gaya menatap Safir dengan takut Dan hal itu sungguh menyayang hati Safir Pergilah perintah Safir pada Max Tapi jangan sakiti Gaya ya pak Pintah Max lagi ingin memastikan Tidakkan Jawab Safir setengah mengeram Max pun segera berlari keluar Gaya masih menatap Safir dengan pandangan bingung Sekaligus takut Apalagi saat Safir kembali mendekatinya Yang saat ini masih menempel pada dinding Maafkan aku Sweetheart Aku tidak bermaksud menyakitimu Kata Safir liri Kamu tahukan betapa aku tidak sukanya milikku Dissentuh dan menyentuh orang lain Ia mengeram kemudian Memban Gaya meringis Dengan tingka bosnya benar-benar ringgila ini Keluar Gaya berusaha berbicara dengan tenggas Namun suaranya malah bergetar Safir mengacah rambutnya Dengan frustasi Ia melangkah mundur Namun kemudian dia kembali melangkah maju Dan kembali merauh bingung bergaya Memban Gaya tersentak kaget Dan kembali mencoba memerontak Namun tenaganya sengguh tak ada apapanya Dibandingkan tenaga Safir Sialan Ternyata Gaya saat Safir melepas ciumannya Safir bersaringi pada Gaya Memban Gaya meranggini ngeri Aku hanya sedang membersihkan bingung itu Sweetheart Dan jika lain kali Kamu berani melakukan hal seperti itu lagi Aku akan bercinta dengan mau detik itu juga Ancam Safir yang tentu saja memban Gaya kembali melongo Dan beranggini ngeri Kamu pasti sudah gila Desis Gaya kemudian Sebenarnya kenapa kamu melakukan ini sama aku Apa karena aku tahu istrimu selingkuh Atau mau membalas perselingkuhan istrimu Tanya Gaya menetap Safir tajam Tidak dua-duanya Aku hanya ingin memilikimu Kata Safir Dan kamu memang milikku Safir kembali mendekati Hal ini tetapannya begitu lembut Dalam memban hati Gaya bergetar Safir menyutupi pimpin Gaya Dan menyusuri gaya sarang Gaya dengan jarinya Gaya hanya bisa rendah mematung Fikernya bertariak agar ia menghindari Safir Namun tumbuhnya merespon lain Apalagi saat Safir mendekatkan bimbernya ke dahi Gaya Dan dia mengecupnya dengan lembut Dengan sendirinya Gaya menutup mata Dan menikmati kecupan hangat itu Gaya merasa tak asing Dengan perasaan ini Dengan sentuhan ini Gaya dodok bersilah Dengan tetap yang begitu tajam Bak mata pedang Seolah tetapannya itu Ingin memisahkan kepala Safir dari tubuhnya Sementara pria itu dodok Dengan santainya di sofa Yang juga dodok bersilah Dengan satu toples biskuin di pangkuannya Dan pandangannya lurus ke layar televisi Yang menyerahkan bola Pas Safir Dasis gaya Yang bahkan mengeram tertahan Hmm Safir hanya menanggapinya dengan santai Sementara tangannya merambar-rambar Ke dalam toples Dan pandangannya masih benar-benar fokus Pada layar televisi Gaya benar-benar tak bis pikir Dengan bosnya ini Apa yang membuatnya seperti ini Apa dia gila Ah jangan tanyakan itu Dia pasti sangat gila Fikir gaya Jika ada level ke tidak Warasan di atas gila Maka sepertinya Itulah Safir Apalagi setelah apa yang terjadi tadi Bagaimana bisa Safir Sekarang malah asik menonton bola Seperti tidak terjadi sesuatu Sedangkan gaya sangat marah Dan kesal Yang merasa dilecehkan Oh sungguh Pak dengan senggelah hormat Gaya berkata penuh penekanan Tolong pergi dari apartemen saya dan pulanglah Bukankah istri Pak Safir akan menunggu kepuk Gol Gaya langsung memeki kaget Dan menutup kedua telinganya saat mendengar teriakan Safir Yang kini bahkan melompat-lompat girang Tangannya juga terangkan dengan begitu antusias Gaya melongo Kedua matanya yang besar melotot sempurna Sebelum akhirnya ia mengerja bingung Sementara Safir benar-benar Seperti tak memiliki beban apapun sekarang Perniaga itu ternyata semakin gila Saat ia masih bertarik heboh Sambil melempat girang Karena tim sepang bola kesengannya Memenangkan pertandingan Setelah itu Safir kembali duduk Dan ia mengambil botol air Di depannya dan ia meneguknya Namun kemudian tanpa cembrot Karena botolnya kosong Gaya ambilkan air dingin Tita yang membanding Gaya semakin melongo Kau memperintahku Gaya kembali mengeram Ayolah Gaya Aku haus sekali Ujar Safir Teriak saja terus Biar putus itu tenggorokan Gerutung Gaya Namun ia benar-benar pergi ke dapur Dan mengambil air dingin dari kulkas Kakinya seolah melangkah sendiri Dan alam bawah sadarnya Seperti merespon Safir dengan baik Namun Gaya berusaha tetap pada akal sehatnya Gaya menyerahkan botol air dingin Pada Safir dan Safir pun menerimanya Dengan senyum yang mengembang di mimernya Terima kasih Sweat G Kata Safir Ia langsung membuat Gaya mengerjain bingung Ia merasa tidak asing Dengan panggilan Sweat Gaya itu Sweat G Tanya Gaya Hmm Safir menanggapinya Dengan gumaman Sembari meneguk air dinginnya Aku seperti tidak asing Dengan panggilan itu Gumam Gaya sembari memegang kepalanya Ia mencoba mengingat Dimana dan dari siapa Ia mendengar nama panggilan itu Namun hasilnya nihil Istirahatlah ini sudah malam Ujar Safir kemudian Tuan Alex Safir Anson Ngeram Gaya Saya mohon Penggilah dari sini Dan jangan dekati saya lagi Saya dikira Selingkuan Anda Tuan Anson yang terhormat Dasisnya marah Katakan saja Pada teman-temanmu itu Kalau kau bukan selingkuan ku Kau adalah nyonya Anson Kata Safir Dengan santainya Membangga tertawa sinis Tidak Terima kasih Saya tidak butuh saran seperti itu Saya hanya butuh Anda pergi Pintanya Dengan menahan segala marah Yang terus saja dipancing oleh Safir Malam ini Aku akan menginap di sini Swethar Serunya dengan santainya Yang membangga Benar-benar Semakin marah Aku akan memanggil polisi Dan mengatakan Kau melecehkanku Kau mengganggu privasiku Kau berbahaya Ancam Gaya Yang membuat Safir Tersenyum simpul Ia kemudian mengambil ponselnya Dan melempurnya pada Gaya Secara refle Ia pun menangkap ponsel Mahal bosnya ini Silakan Kata Safir Kemudian ia meluruskan Tumbuhnya di sofa Dan menggeliat malas Dia kembali Dibuat melongolenya Hari ini Aku sangat lelah Sepertinya Aku juga harus mendepak Ria colun itu Dari perusanku Dan memblacklixnya Lanjutnya Yang membandingnya Langsung cemas Tidak-tidak Jangan lakukan itu Pintang Gaya panik Karena Ya tahu Safir Yang gila ini Bisa saja melakukan apa Yang diucapkannya Kalau begitu Kembalilah ke kamarmu sekarang Aku akan tindur Di sini Karena Gaya rakus dan tinggi malam ini Aku bisa saja menerjangmu Dan bercinta semalam denganmu Jika kita satu ranjang Lagi dan lagi Gaya melongo Dan di detik selanjutnya Yang merenggini ngeri Saya telah mendengar Apa yang dikatakan Safir Dengan begitu tenangnya Apa yang berusaha Dia mengancam Akan melecehkanku Aku yakin Dia butuh dokter Butuh rehab Atau butuh Hal gojo Untuk menggantung hidup-hidup Masih mau di sini Tanya Safir Menonton Gaya Yang masih berdiri Mamatung Kau lihat ini Jika aku masih di sini Aku benar-benar Akan melucuti Pakaianmu sekarang juga Yang berkata Sembari menunjuk Ke pusat dirinya Yang memang Tampak menyembul Di balik celana Ken Safir Melihat itu Setelah ketika Gaya melempar ponsel Safir Ke sofa Dan ia berlari ke kamarnya Ia mengunci pintu kamarnya Kemudian mendorong Meja ke depan pintu Tak hanya itu Ia juga mendorong Safir ke sana Dengan cepat Nafas dia terperangat Karena aktivitasnya itu Gaya memegang ponselnya Dan ia mengambil Semua gantungan kayu Dari lemarinya Untuk jang-jaga Jika Safir masuk Dan hendak melecehkannya Maka Gaya bisa Menghajar Safir Dan ia bisa langsung Menghubungi polisi Di luar Safir terkekeh Mengingat ekspresi Gaya saat Ia mengerjanya tadi Safir sangat Menikmati San Gaya marah Kesal Dan benar-benar marah Wanitanya itu Selalu sama Liar Berani Nakal Dan yang pasti Selalu tampak Cantik Dan menggoda Pensel Safir Dan di sofa Berdering Safir mengambilnya Dan terterah Nama Granny Di layar Smartphone Yaitu Safir Kamu dimana Terdengar suara Para usang nenek Aku tindak pulang Malam ini Granny Jawab Safir Datar Padahal aku Sudah membelikanmu Makanan Kau makan saja Granny Aku sudah makan malam Baiklah Oh iya Safir Apa aku benar-benar Selingkuh Apa aku bersama Selingkuhanmu sekarang Safir menghalang Nafas panjang Mendengar pertanyaan itu Iya Dan tidak perlu Membahasa itu Kau sudah janji Tindakan ikut campur Urusan pribadiku Jika aku Mau menikai Clara Tukah Safir Dan jangan cerita Apapun Tentangku Dan wanitaku Atau Aku akan menceraikan Clara Ya si Safir Aku tidak akan melakukan hal itu Baiklah Nikmati waktumu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya